Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi Raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yaakub dapat bertahan, bukan kaya kecil? Maka menyesahlah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan, Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yaakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Maka menyesahlah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah, Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku tali sifat. Berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya, aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Isaac akan dilicin tandaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobiam dengan pedang. Lalu Amaziah imam di Bethel menyuruh orang menghadap Yerobiam, Raja Israel, dengan pesan. Amos, telah mengadakan persepakatan melawan Tuhanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobiam akan mati terbunuh oleh pedang. dan Israel dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, Lihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Bethel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah baik suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amaziah, Aku ini bukan Nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan Nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepada aku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan, Engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Isaac. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang tuangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.